Hasil otopsi penyebab meninggalnya siswa SPN Polda Lampung yang bernama Advent Pratama Telaum Bauna akhirnya diungkap ke publik. Hasil otopsi Advent Pratama Telaum Bauna, siswa pendidikan pembentukan pintara SPN Polda Lampung, dinyatakan meninggal karena penyakit jantung, hal itu diungkap oleh tim dokter rumah sakit Adam Malik Medan. Dokter forensik rumah sakit Adam Malik Medan, dokter nasih MC Tumorang mengatakan, Proses otopsi Advent dilakukan pada Kamis 17 Agustus 2023 di Nihari, setelah mendapatkan hasil visum dari Polda Lampung. Dokter nasih MC Tumorang menjelaskan bahwa ditemukan sejumlah luka pada tubuh Advent, namun nasih tidak menjelaskan lebih jauh mengenai luka-luka tersebut. Nasi menuturkan dalam proses otopsi ditemukan kondisi jantung Advent yang membesar, hal itu mengindikasikan penyebab kematian Advent sakit jantung. Timnya juga menemukan jantungnya membesar pada saat otopsi dalam. Dari kecurigaan itu, pihaknya melakukan proses patologi anatomi. Dan dari hasil tersebut didapatkan data bahwa kematian Advent karena penyakit jantung yang dideritanya. Baik, pada tanggal 16 Agustus jantung dikirim ke Masyarakat Pada Marek, pukul 10.30. Lalu kami meminta surat permintaan visum dari Polda Lampung. Polda Lampung mengeluarkan permintaan tanggal 16 Agustus pukul 11.30 malam. Jam 23.30, lalu atas permintaan keboga supaya dilakukan otopsi pada malam itu juga. Karena alasannya adalah untuk jenajah bisa dibawa ke nias melalui laut. Jadi supaya cepat bisa dibawa ke nias, jangan bermalam lagi di Sibolga. Maka pada tanggal 17 Agustus pukul 00.00, kami lakukan otopsi terhadap jenajah atas nama Advent. Pertama sesuai dengan permintaan visum dari Polda Lampung. Dari hasil pemeriksaan kami, kami ada menemukan luka di tangan, di punggung tangan, luka di dagu, luka di kibir, dan di kening. Itu adalah luka baru. Lalu kami menemukan luka di punggung tangan, di punggung tangan belakang kiri, dan di pinggang bagian belakang. Itu adalah luka lama. Lalu kami melakukan pemeriksaan dalam otopsi terhadap jenajah. Nah, maka dari pemeriksaan dalam otopsi, kami temukan jantungnya membesar. Dan karena kami curiga itu membesar, kenapa? Kami lakukan pemeriksaan patologi anatomi, makanya permintaan visumnya itu tidak langsung pada saat itu dikeluarkan. Kita menunggu hasil dari pemeriksaan laboratorium patologi anatomi. Nah, setelah itu keluar hasilnya, bawah ditemukan iskeni. Sehingga kami menyimpulkan penyebab kematian korban ini, penyebab kematian almahum adalah karena penyakit jantung yang dideritanya. Itu kesimpulan kami dari hasil pemeriksaan atas almahum adfet batamah dalam Banyuang. Sekian dan terima kasih.